Pendekar Naga dan Harimau Jilid 23 Penduduk, penduduk desa mendekam di rumahnya masing-masing, berkumpul sekeluarga di dalam satu kamar sambil menggigil ketakutan. Ada yang mengunci pintu rumah mereka, namun lebih banyak yang membiarkannya terbuka saja. Percuma pintunya dikunci, toh dengan sekali tendang oleh prajurit Hui Lyong Kun atau laskar pemberontak maka pintu itu pun akan terdeberak. Masih beruntung kalau yang masuk ke rumah itu adalah prajurit-prajurit Hui Lyong Kun yang oleh Pak Kiong Lyong diikat dengan taca tertib ketentaraan yang kuat itu, namun jika yang masuk ke rumah adalah segerombolan. Anak buah pangeran Culengong yang tengah buas-buasnya karena merasa akan merebut kemenangan, maka malanglah nasib orang-orang di rumah itu. Jika ada perempuan muda berwajah menarik, mereka akan langsung menjadi sasaran pesta poralaskar pemberontak, yang lain-lainnya menguras harta benda, anggota rumah yang melawan langsung dibabat dengan senjata. Bahkan tidak melawan pun kadang-kadang dibabat juga. Di salah satu rumah yang keadaannya agak baik dari rumah-rumah lainnya, seisi rumah berkumpul di ruangan belakang dengan menggigil ketakutan. Seng Suami adalah seorang lelaki berumur 50 tahun, jauh lebih tua dari istrinya yang baru berusia 17 tahun dan menggendong seorang anak berusia 1 tahun itu. Yang berkumpul di situ juga seorang mertua perempuan dan dua orang pembantu rumah tangga mereka. Seng Suami nampak pucat wajahnya, namun tiba-tiba sikap takutnya berubah sama sekali. Ia mulai tertawa-tawa sendirian, dan mengoceh. Sendiri, bagus pernah bosan berperang. Hayo berperanglah terus, biar harta benda ku yang kukumpulkan selama 12 tahun ini ludes sekalian. Ludes untuk ketiga kalinya. Hahaha, dan bantailah pula seluruh keluarga ku ini, supaya untuk ketiga kalinya pula aku kehilangan keluarga. Hahaha, dan makin lama tertawanya berubah menjadi suara tangisan yang menyeramkan. Istrinya dan mertuanya mencoba menenangkan lelaki itu. Tapi lelaki yang sudah sampai pada puncak ketakutan dan keputusasaan itu agaknya sudah kehilangan pikiran warasnya. Setengah tertawa setengah menangis ia terus berceloteh. Dulu ketika Lichu Seng berontak kepada dinasti Beng, maka si keparat-keparat busuk prajurit-prajurit Beng itu memperkosa istriku lalu membunuhnya, membakar rumahku, meludeskan hartaku yang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Karena aku dituduh menyokong Lichu Seng. Aku jatuh miskin dan mengumpulkan lagi kekayaan sesen demi sesen, sampai mendapat lagi seorang istri. Dan sebuah keluarga yang manis. Tapi setan-setan keparat anak buah Lichu Seng itu dalam gerakan mundur menghindari tentara mancu, kembali memporak-porandakan kebahagiaanku. Harta Ludes, keluarga Ludes pula. Sekarang, agaknya keluarga ku akan Ludes pula. Hahaha, Ludes-Ludes semuanya. Tanda petik. Lalu lelaki itu menjadi liar matanya, kelihatan sekali kekurang warasan otaknya saat itu, bahkan air liurnya pun menetes-netes. Katanya sambil tertawa-tawai perang-perang. Terus, entah membebaskan tanah air entah apa. Lagi. Aku juga akan ikut perang. Lalu disambarnya sebatang palang pintu, dan ia berlari-lari ke jalanan di mana perkelahian sedang berkecamuk hebat antara Laskar Pemberontak dan Pasukan Hui Lyong Kun. Namun perkelahiannya tidak mirip antara dua buah pasukan lagi, tapi lebih mirip antara orang-perorang, dengan jumlah yang lebih banyak lagi di pihak pemberontak. Lelaki yang kehilangan akal sehatnya itu pun berloncatan-loncatan di jalan raya sambil mengayun-ayunkan palang. Pintunya, sambil berteriak-teriak, hayo siapa berani berperang dengan aku? Cihowi. Ketika seseorang lewat di dekatnya, maka diayunkanlah palang pintunya untuk menghantam kepala orang itu. Tapi malangkah nasibnya, sebab orang yang diserangnya itu adalah cuyok tek. Serangannya dihindari dengan mudah sambil menyabetkan goloknya, dan kali ini pun bukan cuma hartanya atau keluarganya yang ludes, tapi bahkan sebutir kepala pun ia tidak memilikinya lagi. Dari selah-selah pintu, istrinya dengan menangis menyaksikan semuanya itu, dan jika tidak dicegah oleh ibunya yang tua tentu akan lari untuk menangisi tubuh suaminya yang dicintainya itu, meskipun umurnya berselisih banyak dengan dirinya sendiri. Kata ibunya setengah memujuk setengah menyeret, jangan keluar, amei, ingat bayimu. Ingat nasib aim tetangga kita yang diperkosa beramai-ramai oleh pemberontak-pemberontak itu beberapa saat yang lalu ketika desa ini masih diruduki oleh mereka. Sekarang dalam suasana. Ketika seseorang lewat di dekatnya, maka diayunkanlah palang pintunya untuk menghantam kepala orang itu. Tapi malanglah nasibnya, sebab orang yang diserangnya itu adalah cuyok tek. Perang, tetap tuh mereka jauh lebih buas dari dulu-dulu. Itulah perang. Tiap pihak mengarang alasan-alasan yang muluk-muluk untuk tujuan perangnya, namun setiap kali rakyatlah yang terinjak tanpa daya. Ribuan orang kehilangan keluarga, kehilangan harta berta, kehilangan masa depan bahkan kehilangan nyawa, tapi apa peduli para pencipta perang? Perjuangan membutuhkan pengorbanan, demikian selalu alasan yang dikemukakan para diri berkorban apa? Mereka yang bercita-cita, mereka yang bernafsu akan kemenangan dan kejayaan, kenapa orang lain yang tidak tahu apa-apa yang harus berkorban? Demi rakyat kecilah kami mengangkat senjata, begitu teriak mereka. Kenapa tidak diganti saja semboyan itu dengan demi rakyat kecilah kami rela meletakkan senjata? Kedengarannya sangat tolol buat orang-orang yang haus kekuasaan bukan? Meletakkan senjata? Bukan saja tolol, malahan gila. Perang berkecamuk terus di desa itu. Nyawa-nyawa dari kedua belah pihak. Beterbangan meninggalkan raga-raga yang luka oleh senjata. Desa semakin penuh dengan laskar pemberontak, namun pasukan Hoi Liong Kun tetap bertahan dengan amat gigih. Jumlah musuh yang jauh lebih banyak membuat mereka semakin terdesak ke tengah desa, namun mereka pertahankan lorong demi lorong, halaman demi halaman, pintu rumah dengan pintu rumah, dengan semangat berani mati yang mau tidak mau membuat musuh-musuh mereka bergidik angeri. Tetapi pada saat pasukan Hoi Liong Kun yang dipimpin oleh Hatsu Ji itu sudah diambang kehancuran, maka tiba-tiba terasa tekanan laskar pemberontak agak mengendor. Dari sebelah selatan dan utara, jauh di luar desa itu, ada debu mengepul tinggi dan bendera yang berkibar-kibar. Pasukan-pasukan yang baru datang itu langsung membuat gerakan menebar dan menggencek laskar pemberontak dari arah lambung. Pasukan penyerbu itu bukan saja terdiri dari pasukan berjalan kaki yang amat tangkas dan berani, tetapi juga sebagian kecil. Dari mereka adalah prajurit-prajurit berkuda yang dengan beraninya menusuk jauh sampai ke tengah-tengah laskar pemberontak, dan dengan garangnya mereka mengamuk, membuat bagian belakang laskar pemberontak kacau balau. Letong Bun yang bersama sepasukan kecil anak buahnya masih bertempur di atas dinding sebelah selatan itu dapat melihat datangnya pasukan bantuan itu. Ketika melihat bendera bergambar seekor naga putih yang sedang menginjak mega yang berwarna putih pula taulah dia bahwa itulah Pak Kiong Leong sendiri yang memimpin pasukannya untuk terjun ke Medan Laga. Pak Kiong Chiang Kun turun ke gelanggang Pek Kletong Bun gembira mampuslah pemberontak. Teriakan Pak Kiong Chiang Kun turun ke gelanggang itu segera menjalar dari mulut ke mulut sampai seluruh prajurit Hui Leong Kun yang bertahan gigih di desa itu pun mendengarnya. Mereka bagaikan menelan. Sebutir obat kuat yang membuat keputus asaan mereka tersapu sirna, dan semangat berkobar kembali. Ternyata yang turun ke Medan Laga bukan hanya Pak Kiong Leong dan pasukan Hui Leong Kun yang ada di pesanggerahannya, tetapi juga Panglima Taitong Kwe Sin Leong Kun dan sebagian pasukannya. Pasukan Taitong memang tidak sebaik pasukan Hui Leong Kun, tapi kalau dibandingkan laskar pemberontak yang kurang terlatih itu, jelas bahwa pasukan Taitong setingkat lebih baik. Baik dalam hal membentuk barisan maupun kemampuan perseorangan rata-ratanya. Seiyama ini pasukan Taitong terkungkung di dalam kota sambil menunggu datangnya bala bantuan dari Pak Hia. Tidak jarang prajurit Taitong harus menahan hati apabila mereka sedang bertugas di atas dinding kota, dan mereka melihat laskar pemberontak lewat di luar dinding kota sambil menantang-nantang dan mengejek. Tapi waktu itu mereka harus menahan diri untuk tidak melayani tantangan itu, meskipun hati panas. Namun mereka sadar bahwa kekuatan mereka jauh di bawah laskar pemberontak, sehingga keluar benteng sama saja dengan bunuh diri. Kini, Kwe Sin Leong sendiri memimpin pasukannya untuk mengempur dari utara, sehingga berbenturan langsung dengan pasukannya Cuyok Tek. Dan prajurit Taitong yang selama ini merasa diejek dan dihina oleh laskar pemberontak berbagaikan mendapat pelampiasan untuk melepaskan kemarahan mereka. Maka pada benturan pertama saja pihak pemberontak di sisi utara sudah terdesak mundur puluhan langkah oleh pasukan kota Taitong yang bertempur dengan barisan menebar itu. Di tengah ada Kwe Sin Leong, di sayap kanan ada Hoa Wijong dengan ruyung bajanya yang mengerikan, dan di sayap kiri ada si Kerdil Lengbon yang bertempur segagah Taito di jaman dinasti Tong ketika menyerang ke barat itu. Ternyata Li Tiang Hang yang memimpin serangan ke desa itu, telah salah langkah. Ia mengerahkan pasukannya seluruhnya untuk menggempur desa itu karena mengira bahwa pasukan yang tadi malah mengusirnya adalah seluruh pasukan musuh. Tak ia sangka bahwa yang ada di desa itu hanya separuh dari seluruh kekuatan Hwi Leong Kun, sedang yang separuh lagi tetap di luar pesanggerahan malahan sudah ditambah dengan 1.500 orang prajurit Taitong di bawah pimpinan Kwe Sin Leong sendiri. Karena itu, Li Tiang Hang dan Pangeran Chu Hin Yang terkejut bukan main ketika dua orang Laskar mereka melaporkan bahwa dari utara dan selatan muncul dua pasukan besar yang langsung menekan dan nyaris mematahkan kedua sayap Laskar Li Tiang Hang. Kita telah salah hitung teriak Li Tiang Hang kebingungan. Lekas ambil tindakan sahut Pangeran Chu Hin Yang. Sementara itu di sayap selatan, Laskar Pemberontak bukan saja terdesak oleh Hwi Leong Kun yang dipimpin langsung oleh Pak Kiong Leong, namun juga nyaris tercerai. Brai. Kongsun Hwi Yang memimpin Laskar Pemberontak di sayap itu tidak menduga akan serangan yang datang dari lambung dan melanda seperti banjir bandang itu. Hulu balang-hulu balang Laskar Pemberontak yang dapat diandalkan semuanya telah dikerahkan ke depan untuk merebut desa, sehingga yang ada di bagian itu tinggal Kongsun Hwi seorang. Sebaliknya di pihak Hwi Leong Kun ada Pak Kiong Leong serta empat perwiranya, Kol Leong Tu Toko Seng, Tam Taiho dan Wanyen Hwi yang keempat-empatnya terlalu tangguh untuk dilawan prajurit-prajurit biasa. Apa boleh buat seorang diri Kongsun Hwi mencoba mengendalikan Laskarnya agar tidak tercerai-berai, meskipun mundur tetapi tetap harus teratur. Tapi apa mau dikata, yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Laskarnya yang campur aduk dari berbagai golongan itu ternyata tidak bisa kompak dalam menuruti aba-abanya. Orang-orang Jit Goat Pang atau prajurit-prajurit Beng dari Hun Lem yang dulunya, anak buah Li Tiang Hong, memang bertahan dengan gigih sebab merekalah orang-orang yang setia kepada kerajaan Beng. Tapi orang-orang Tiat Hei Pang atau Gopah Hwe yang bertempur dengan mengharap keuntungan itu tentu saja tidak sudi membuang nyawa di tempat itu. Jika Laskar sedang di atas angin, mereka membantu dengan bersemangat. Jika Laskar terdersak, maka merekalah yang mundur paling dulu meninggalkan garis depan. Kera mundurnya pun tidak seperti prajurit yang terlatih, melainkan laris rabutan seperti orang-orang di pasar jika pasarnya terbakar. Kongsun Hui melihat tingkah laku orang-orang Tiat Hei Pang dan Gopah Hwe itu dengan perasaan geram campur sedih. Batinnya, Laskar kami ini biarpun nampaknya berjumlah besar sekali, namun separuh lebih terdiri dari pengecut-pengecut tak berguna semacam ini, yang beraninya hanya membentak-bentak rakyat yang tak berdosa namun begitu dihadapkan lawan yang sesungguhnya mereka kabur lintang pukang seperti ini. Sedangkan orang-orang Jit Goat Pang dan bekas-bekas prajurit Hwe Liong Pang yang menyerbu laksana sekawanan serigala kelaparan itu. Pasukan berani mati kerajaan Manju itu benar-benar lawan yang sulit dihadapi, tidak cukup dengar teriakan-teriakan bersemangat saja. Kongsun Hui segera memerintahkan Laskarnya untuk mundur teratur tampi menunggu persetujuan Li Tiang Hang yang berada di dibarisan tengah. Kalau harus menunggu persetujuan rekannya itu, bisa jadi Laskarnya di sayap selatan itu sudah hancur lebih dulu. Maka Laskar itu pun mulai mundur dengan teratur, sebab bagaimanapun juga Kongsun Hui sebagai bekas Panglima Kerajaan Beng cukup punya pengalaman dan pengetahuan untuk mengendalikan tentara di medan perang. Gerakan mundur juga terjadi di sayap utara, di mana Laskar pemberontak digempur bertubi-tubi oleh pasukan Taitong di bawah pimpinan KW Sin Leong. Namun kera mundurnya Laskar. Pemberontak di bagian ini dengan mundurnya Laskar yang dipimpin Kongsun Hui. Cuyok Teks sebagai pimpinan sayap utara malahan sudah masuk ke dalam desa, sehingga Laskarnya yang sebagian masih di luar itu bertempur tanpa pimpinan. Maka kacau lah diamuk oleh KW Sin Leong dan pasukannya. Saat itu Laskar pemberontak yang sudah berada di dalam desa dan bertempur sengit melawan prajurit-prajurit Hui Leong Kun yang mempertahankan desa itu sebenarnya hampir menang. Jika kawan-kawan mereka terus mengalir dari luar desa lewat pintu-pintu gerbang yang bobol ataupun memanjat lewat tembok-tembok, maka tidak sampai sore prajurit-prajurit Hui Leong Kun akan mereka habiskan. Tapi tiba-tiba Laskar mereka yang ada di luar desa ditarik mundur, maka yang sudah terlanjur memasuki desa itu jadi seolah-olah terpencil di tengah-tengah musuh. Gila! Gila Cuyok Teks yang memimpin orang-orang Koaitu Bundar Kang Leong Pang. Itu berteriak-teriak, apa yang terjadi di luar dinding sana? Cepat lihat! Seorang pengawalnya yang bertubuh tinggi besar segera menerobos medan pertempuran kacau balau di lorong-lorong desa itu, dan mencoba melihat keluar dinding desa. Tidak lama kemudian ia telah kembali ke samping Cuyok Tel dalam keadaan luka-luka, namun masih bisa melapor, Ong, ya, seluruh pasukan kita sedang ditarik mundur. Li Chiang Kun juga memerintahkan kita untuk bergerak mundur secepatnya. Apa? Mundur! Cuyok Teks terbelalak kaget dan marah. Apakah Panglim Tololmu itu sudah miring otaknya? Kita hampir menang, kenapa harus mundur? Pengawal Cuyok Teks itu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia terlalu, Tolol untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di seluruh medan perang, maka ia menjawab sekenanya saja, barangkali, barangkali Li Chiang Kun menganggap inilah waktunya untuk istirahat makan, nanti sehabis makan kita teruskan menggempur lagi. Makan kepala nenekmu bentak Cuyok Teks yang kehabisan kata-kata untuk memakai pengawal Tololnya itu. Namun sebagai orang berpengalaman dia pun segera merasakan gelagat buruk. Sayup-sayup ia mendengar pula prajurit-prajurit musuh berteriak-teriak. Pak Kiong Chiang Kun terjun ke medan perang dengan penuh semangat. Tidak ada gunanya memaki-maki pengawalnya atau memaki siapapun juga, dia sendiri harus segera menarik mundur pasukannya. Kalau tidak, alamat bahwa umurnya hanya sampai hari ini. Mundur teriak Cuyok Teks. Teriakannya segera ditirukan secara bersambung dari mulut ke mulut. Setengah percaya-setengah tak percaya Laskar Pemberontak yang sudah memenuhi desa itu ketika mendengar perintah Cuyok Teks itu. Namun mereka tidak berani membantah perintah itu. Sementara itu, karena gerakan mundur seluruh Laskar Pemberontak, maka tiga orang anak buah Tel Yong Hiang Cu yang hendak membunuh Tong Lem Hao itu pun terpaksa ikut mundur. Mereka tidak ingin ditinggal bertiga saja di tengah-tengah musuh, lagi pula mereka merasa tidak sanggup lagi melawan Tong Lem Hao yang berkelahi seperti luka sambil menyebarkan udara maha dingin yang membekukan darah itu. Maka tidak ada pilihan lain buat mereka bertiga kecuali bergerak mundur bersama seluruh Laskar. Tong Lem Hao yang kehilangan lawan itu pun segera masuk ke desa untuk membantu membereskan sisa-sisa Laskar Pemberontak yang masih berada di desa. Ketika Tong Lem Hao mengejar dua orang Laskar Pemberontak sampai ke dalam sebuah rumah, terkejutlah ia ketika melihat seisi rumah itu sudah menjadi mayat. Pemilik rumah itu dikenalnya baik, dan baru tadi pagi mereka menawari Tong Lem Hao untuk makan pagi bersama. Kini seluruh rumah telah menjadi mayat. Bahkan gadis kecil. Berkuncir dua yang baru berusia 14 tahun dan selalu mengambil Tong Lem Hao dengan sebutan kakak itu, kini tergeletak di sebuah meja, terlentang tanpa selembar benang pun di tubuhnya, tanpa nyawa dan matanya terbeliak lebar. Jelas dia mengalami perkosaan sebelum akhirnya dibunuh pula bersama seisi rumahnya. Di tangan kanannya tergenggam merat sehelai ikat kepala berwarna kuning, ikat kepala Laskar Pemberontak. Gigi Tong Lem Hao gemeretak menahan amarah, bayangan orang-orang Jit Siong Tin yang dibantai tanpa belas kasihan telah membuatnya kehilangan pengendalian diri. Di sini ternyata berlaku pula kebiadaban yang sama dan oleh pihak yang sama pula, yaitu orang-orang yang mengaku akan membebaskan tanah air dan mendirikan kembali kerajaan Beng yang adil dan sejahtera. Dengan tangan gemetar Tong Lem Hao mengatupkan mata mayat gadis kecil itu, direnggutnya sehelai taplak meja dan ditutupkannya ke tubuh gadis itu. Lalu ia pun mengitari rumah untuk mencari. Kedua Laskar Pemberontak yang lari ke situ tadi. Mereka berdua ditemukan di ruangan belakang sedang berjongkok bersembunyi, dan Tong Lem Hao tidak menggubris ketika mereka meratap-ratap minta ampun. Pedangnya berkelebat dua kali dan habislah nyawa kedua orang Laskar Culengong itu. Ketika telinganya menangkap suara pertempuran yang masih berlangsung di lorong-lorong desa itu, maka Matu Tong Lem Hao menjadi merah liar seperti mati seorang gila. Pemberontak-pemberontak itu harus ditumpas habis tanpa ampun, desisnya dengan bibir gemetar. Dimanapun mereka datang, mereka melakukan hal-hal biadap terhadap rakyat kecil yang tak tahu apa-apa. Aku tidak pantas mengenakan seragam ini kalau tidak bisa menghabiskan mereka. Lalu ia pun beriari keluar. Dan malangkah setiap Laskar pemberontak yang bertemu dengan putra Hwe Liong Pangcu ini. Sifat-sifat yang keras dan sedikit kejam dari ayahnya, ternyata menurun ke dalam pribadi Tong Lem. Hau. Sekejap saja pedangnya sudah merah, namun ia masih mengayunkannya ke sana kemari sambil berteriak-teriak kepada sesama prajurit Hwe Liong Kun, habiskan saja. Mereka telah berbuat biadap kepada rakyat. Habiskan-habiskan. Seruan Tong Lem Hau itu mendapat sambutan dari prajurit-prajurit Hwe Liong Kun, yang darahnya masih saja hangat. Baru saja mereka lepas dari kematian, andai kata pasukan Pak Kiong Liong terlambat, maka mereka semua akan mati di situ. Karena itu, ketika mereka berbalik mendapat kesempatan di atas angin, maka mereka pun membinasakan Laskar Pemberontak yang tidak sempat mengundurkan diri itu, tanpa ampun. Hatuji terkejut melihat pasukannya menjadi liar tak terkendali itu, bahkan tak tak tertib peperangan terhadap lawan-lawan yang sudah menyerah di peperangan pun tidak dihiraukan lagi oleh mereka. Laskar Pemberontak yang sudah meletakkan senjatanya Purnibabat tanpa ampun. Hentikan teriak Hatuji kepada prajurit-prajuritnya. Hentikan. Lawan yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Namun pada mulanya seruan itu seolah-olah orang berteriak di tengah padang pasir saja, tidak ada yang menanggapinya. Prajurit-prajuritnya masih saja memburu lawan-lawan mereka dengan buasnya, sementara Tonglem HOU masih berteriak-teriak di kejauhan, manusia-manusia biadab ini hanya mengotori dunia dan menyengsarakan sesamanya saja. Sikat sampai habis. Ketika Hatuji melihat seorang Laskar Pemberontak di dekatnya ditusuk perutnya dengan tombak oleh seorang prajurit-prajurit, meskipun Laskar Pemberontak itu sudah membuang pedangnya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, maka kesabaran Hatuji pun habislah. Disarungkannya pedangnya, lalu dengan kedua tangannya lah mencengkeram baju prajuritnya sendiri itu, dan diguncang-guncangkannya tubuh prajuritnya itu sambil berteriak marah, prajurit gila, apa matamu? Tidak melihat kalau lawanmu itu sudah meletakkan senjata dan bersikap menyerah. Hibu takkah matamu? Ketika Hatuji melihat wajah prajurit yang dicengkeramnya itu, ia pun terkejut, ternyata prajurit itu matanya berkaca-kaca. Jadi prajurit itu tadi berkelahi sambil menangis. Kau menangis, hisuara Hatuji agak melunak. Bangsat-bangsat pemberontak itu membunuh adikku, Ciyangkun, di lorong itu, meskipun adikku sudah tergeletak luka tetapi bangsat-bangsat itu tetap saja membacok dadanya dengan kampak sahuk prajurit itu sambil tetap menangis. Mereka orang-orang diadap. Tak patut diberi ampun. Diam. Prajuritkah adikmu itu? Tanya Hatuji. Dan dijawab dengan anggukan kepala. Ya, ia baru diterima tahun lalu dan ditempatkan satu regu denganku, sahut prajurit itu dengan air matu bercucuran. Kalau dia prajurit, dia harus siap mati di peperanan demi tugasnya. Kalau menyesal jadi prajurit dan takut mati di peperangan, jadi saja muncikari atau tukang membungakan uang yang kerjanya enak dan cepat kaya. Seorang prajurit bukan saja siap mati demi negara, tapi juga harus mengendalikan diri dalam semua keadaan, bahkan dalam perang yang paling buah sekalipun. Kau tahu kesalahanmu bentak Hatuji tajam. Ya, tahu, Ciyang kun apa? Membunuh seorang lawan yang sudah meletakkan senjata dan menyerah. Kalau kau tahu, kenapa tadi kau lakukan juga? Ah, aku metu gelap, Caing kun. Aku lupa segala galanya i. Orang itukah yang mengampak dada adikmu? Tanya Hatuji sambil menunjuk mayat laskar pemberontak yang masih bersandar tembok dengan tombak di perutnya itu. Aku tidak tahu. Peperangan begitu ribut, dan aku tidak jelas melihat wajah orang yang mengampak adikku. Nama dan regumu, Ui Beng. Pasukan ke-7 dan regu KE-17. Bagus, Ui Beng, nanti kau akan mempertanggungjawabkan kelakuanmu yang melanggar aturan peperangan itu. Sekarang, cegah kawan-kawanmu yang kesurupan setan semuanya itu. Baik, Ciyang kun. Meskipun perlahan-lahan, tapi Hatuji berhasil juga menenangkan pasukannya yang dengan kalap membunuhi lawan-lawan yang sudah menyerah itu. Ketika semuanya berhasil ditenangkan, termasuk Tong Lam Hau, maka laskar pemberontak yang terjebak di desa itu sudah terlanjur tinggal sebagian kecil saja. Yang sebagian kecil itu dikumpulkan di sebuah halaman rumah yang cukup luas, dan wajah mereka nampak pucat ketakutan dengan kaki. Yang menggigil ketakutan. Tak tersisa lagi sikap garang mereka tadi ketika mereka berhasil menjebol pertahanan Hui Lyong Kun dan berteriak-teriak bunuh mancu dengan pedang terhunus. Kini mereka seperti tikus-tikus tak berdaya yang berada di tengah kucing kelaparan yang menatap mereka dengan air liur menetes-netes. Sebagai manusia biasa, sebenarnya Hatuji sendiri merasa geram melihat tampang orang-orang yang tertawan itu. Mereka lah yang tadi berpesta pora dengan nyawa penduduk desa yang mereka masuki rumahnya, dan Jufa membunuh-bunuhi prajurit-prajuritnya tanpa ampun. Namun Hatuji tidak dapat menuruti perasaan dendamnya semata-mata, dia harus memberikan contoh bagi anak buahnya. Tapi Hatuji tidak dapat menahan mulutnya untuk melepaskan sebagian dari kepepatan hatinya, kalian sudah merasakan sendiri ketakutan akan kematian bukan? Tapi apakah kalian tidak pernah berpikir ketika kalian menghancurkan sebuah desa, bahwa orang-orang desa itu pun ketakutan seperti kalian saat ini? Pernahkah ketakutan dan ratap tangis mereka kalian pedulikan? Kurasa tidak pernah. Karena kalian adalah bandit-bandit bertampang anjing tetapi bernyali tikus. Kalian pengecut-pengecut besar, yang menutup-nutupi kekerdilan kalian sendiri dengan perbuatan-perbuatan kejam di luar batas, seolah-olah dengan berbuat demikian kalian menjadi pahlawan. Masih banyak lagi caci maki Hatuji kepada mereka sebelum mereka semuanya diikat di halaman itu juga, dan dijaga. Sebelum pergi, Hatuji masih ingin menyiksa perasaan mereka yang tertawan itu, kalau kalian sanggup berpesta pora di atas penderitaan orang-orang yang tak dapat melawan mereka, kenapa kami tidak boleh? Siapa tahu nanti malam kami membutuhkan hiburan, dan kalian akan kami ambil satu persatu untuk kami bakar hidup-hidup, atau dikuliti perlahan-lahan, atau seribu satu macam permayanan mengasyikan lainnya. Meskipun para prajurit Hui Liong Kun sadar bahwa mereka tidak mungkin melakukan siksaan keji seperti yang disebutkan Hatuji itu, namun mereka puas juga ketika melihat wajah para tawanan itu semakin pucat, bahkan ada beberapa orang tawanan yang pandangan matanya sudah kosong hampa, seolah raganya sudah ditinggalkan oleh sukmanya. Sementara prajurit-prajurit Hui Liong Kun di desa itu sibuk memisah-misahkan mayat-mayat teman-teman mereka sendiri maupun mayat-mayat lawan, maka pasukan Pak Kiong Liong serta KW Sin Liong berturut-turut memasuki desa itu. Ternyata setelah mereka mematahkan perlawanan musuh, mereka tidak langsung mengejarnya sebab mereka lebih menganggap penting untuk menilih keadaan Hatuji dan pasukannya lebih dulu. Gemeretaklah gigi Pak Kiong Liong ketika melihat keadaan pasukan Hatuji yang agak parah itu. Namun ia dapat menyetujui tindakan Hatuji yang mencegah anak buahnya untuk membunuhi lawan-lawan yang sudah menyerah itu. Kami hampir terlambat, kata Pak Kiong Liong di hadapan Hatuji, Bong Lam Hao, Hulantu dan Hon Yong Kim yang tampangnya dekil-dekil karena darah dan debu itu. Mana Nahang dan Le Tung Bun? Waktu itu di sekitar mereka sedang hilir mudik para prajurit yang menggotong tubuh terluka atau yang sudah jadi mayat. Bahkan prajurit yang baru datang pun segera diperintahkan untuk membantu agar cepat selesai dan desa itu dapat segera dibenahi sebagai pangkalan yang nyaman untuk ditempati, meskipun hanya untuk sementara, dan bukannya desa di mana ada mayat malang melintang di semua lorong dan sudutnya. Dua orang prajurit datang membawa usungan dan di atas usungan itulah tubuh Letong Bun terbaring. Hanya tubuhnya saja, nyawanya tidak. Kemudian di bagian lain ditemukan pula tubuh Nahang yang juga sudah tidak bernyawa. Dua orang prajurit datang membawa usungan, dan di atas usungan itulah tubuh Letong Bun terbaring. Hanya tubuhnya, nyawanya tidak. Pak Kiong Leong menundukkan kepalanya ketika mendengar kabar kematian kedua perwiranya itu. Sesaat ia nampak menahan gelora hatinya, lalu kemudian ia mengangkat mukanya dan katanya dengan tegas tetapi dingin, Malam ini seluruh pasukan akan beristirahat kecuali yang bertugas menguburkan mayat-mayat. Gunakan tenaga para tawanan untuk mengubur mayat. Besok pagi kita akan keluar dari sini dan menggempur pertahanan terakhir dari Culengong. Menang atau kalah kita tentukan secepatnya. Bagus sahutong lem HOU dengan tangan terkepal, sementara matanya masih saja menyalakan kemarahan. Besok kita gempur mereka. Pak Kiong Ciyangkun, apakah aku perlu mengambil pasukan yang masih ada dalam kota Taitong untuk digabungkan sama sekali? Tanya KW Sin Leong. Panglima Taitong itu nampak bersemangat sekali, hari ini goloknya sudah membinasakan lebih dari 30 orang Laskar pemerontak. Tidak perlu, KW Ciyangkun, sebab meskipun pasukan kita sudah berkurang tetapi pihak Laskar musuh pun berkurang jauh lebih banyak dari kita. Sahut Pak Kiong Leong, aku dapat memperhitungkan perbandingan kekuatan kita dan musuh. Lagipula kota Taitong tidak boleh dibiarkan tanpa prajurit sama sekali bukan? Apa yang diucapkan Pak Kiong Leong itu ada benarnya? Hui Leong Kun kehilangan hampir 500 prajurit serta 2 orang perwira, Letong Bun dan Nahong, tetapi Laskar pemerontak kehilangan lebih banyak lagi, bahkan hampir 4 kali lipat akibat kesalahan perhitungan mereka. Sedang pentolan-pentolan di pihak pemerontak yang terjebak di dalam desa, boleh dikata hanya Sebin Ko Aicu Cuyok Tek yang berhasil lolos dari maut. Yang lain-lainnya seperti Kam Koan, Jitai Hau U Setanggo Paheng Te telah tewas penasaran. Dikatakan penasaran, sebab mereka tewas pada saat di dalam hati sudah sangat yakin bahwa pihak mereka akan mencapai kemenangan. Alangkah marah dan terkejutnya Pangeran Cu Lengong ketika sore itu Li Tiang Hong membawa Laskarnya yang rusak parah dan patah semangat itu masuk ke desa pertahanannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hi, kalian yang mengaku diri kalian sebagai Panglima-Panglima yang pandai dan berpengalaman Pangeran Cu Lengong berteriak-teriak sambil memukul meja ketika Li Tiang Hong, Kong Sun Hui dan lain-lainnya menghadapnya untuk melaporkan jalannya pertahanan. Li Tiang Hong, Kong Sun Hui, Cuyok Te. Kalian ini hanyalah kah, antong kantong nasi yang hanya pandai membual saja. Merah padamlah wajah orang-orang yang disebut namanya itu. Li Tiang Hong dan Kong Sun Hui sebagai bekas Panglima Kerajaan Beng, seingat mereka Kaisar Chong Cheng sendiri belum pernah bicara sekasar itu terhadap mereka, namun sekarang Pangeran Cu Lengong yang hanya dilahirkan oleh seorang selir itu telah berani mengeluarkan kata-kata sekasar. Itu? Belum jadi kaisar sudah berwatak seperti itu, bagaimana kelak kalau benar-benar menjadi seorang kaisar yang kekuasaannya meliputi negeri yang besar ini? Agaknya Pangeran Cu Lengong mewarisi sifat-sifat dari nenek moyangnya, Cugo Anci Yang Yang mendirikan dinasti Beng itu. Hi, kantong-kantong nasi goblok! Apa katamu teriak Pangeran Cu Lengong yang kehilangan pengendalian diri itu? Pangeran Cu Hin Yang Yang juga hadir di tempat itu dengan pakaian perangnya yang masih penuh dibu dan darah itu, menyela, mencoba menenangkan kakaknya yang lain ibu itu, Kakanda, coba tenangkan pikiranmu dulu. Dengan metu kepalaku sendiri aku lihat Li Chiang Kun, Kongsun Chiang Kun dan lain-lainnya benar-benar telah berjuang mempertaruhkan nyawa. Desa itu berhasil kami rebut dan pintu gerbangnya telah kami pecahkan keempat-empatnya, namun kami agak salah hitung. Yang ada di desa itu ternyata bukannya seluruh pasukan Pak Kiong-Liong, tapi hanya sepa. Ruhnya saja. Dan di saat yang tak terduga, yang separuh lagi menyergap dari selatan, dan pasukan Taitong sendiri juga ikut menyerang dari utara. Persetan dengan alasan-alasan yang selalu diulang-ulang itu. Dari dulu selalu saja tidak becus kata Pangeran Cu Lengong dengan kemarahan yang meluap-luap. Tiba-tiba disambarnya sebuah jambangan bunga yang terletak di mejanya, dan dilemparkannya sekuat tenaga ke wajah Pangeran Cuhin yang yang hanya berjarak beberapa langkah darinya itu. Pangeran Cuhin yang terkejut dan berusaha menghindar, tapi luncuran jambangan itu begitu cepat sehingga masih sempat membentur pelipisnya sehingga kulitnya robek dan berdarah. Pangeran Cuhin yang sendiri terhuyung-huyung sambil berdesis, kakanda, persetan dengan banci-banci yang mengaku sebagai laki-laki seperti kalian ini teriak Pangeran Cuh Lengong lagi minggat semua dari depanku. Aku muat melihat. Tampang kalian. Bagaimanapun sabarnya Li Tiang Hang dan lain-lainnya, tapi terbakar juga melihat sikap Pangeran Cuh Lengong yang tak terkendali dan juga tidak mempedulikan harga diri orang lain itu. Li Tiang Hang tiba-tiba membuka topi perangnya yang sudah retak karena terpanah Tong Leng Hau tadi, dan ditunjukkannya kepada Pangeran Cuh Lengong sambil berkata dengan suara meluap-luap pula, Pangeran yang hamba junjung tinggi, barangkali hamba memang amat tolol, namun, kesetiaanku kepada Kerajaan Beng tidak akan luntur sedikitpun sampai ajalku tiba. Tidak juga meskipun Pangeran telah mencaci maki aku sepedas ini. Lihat, Pangeran, kepalaku hampir ditembus panah musuh. Ketika Pangeran sedang makan enak dikelilingi dayang-dayang cantik di gedung ini, maka aku sedang menyantap debu dan panas matahari di medan perang sana, mempertaruhkan nyawa tanpa pamrih kecuali untuk tegaknya kembali ke Kerajaan Beng. Ketika tadi malam Pangeran dibawah selimut yang hangat, aku sedang berpacu bersama Adinda. Pangeran sendiri menembus dinginnya malam untuk mengatur rencana penyerangan. Aku tidak tidur semalam suntuk, aku hampir mampus di peperangan. Tapi agaknya keberadaanku di sini hanya membuat Pangeran merasa muat. Baik aku akan membawa laskarku kembali ke Hunlem sana untuk meneruskan perjuangan kami yang dulu. Dulu tidak di bawah perintah pangeran pun aku sanggup berjuang bersama pasukanku, sanggup pula menderita kekurangan sandang pangan untuk waktu yang tak terbatas, demi tercapainya cita-citaku. Lalu Litya Nehang membanting topi perangnya di hadapan Pangeran Chulengong dan membalik tubuh dan melangkah pergi tanpa memberi hormat lagi. Tindakan itu diikuti oleh Chuyok Tek yang juga amat tersinggung oleh ucapan-ucapan Pangeran Chulengong tadi. Dengan suaran fayang kasar dan besar ia berkata singkat namun tegas, kau bermimpi untuk menjadi Kaisar Kerajaan Beng. Silahkan terus dengan mimpimu. Itu. Aku tetap lebih suka sebagai ketua Koi Tubun yang menguasai wilayahku sendiri, daripada dijanjikan pangkat muluk-muluk tetapi hanya dijadikan permainanmu saja. Wajah Pangeran Chulengong memucap melihat sikap Litya Nehang dan Chuyok Tek itu. Ia tahu bahwa kekuatan mereka cukup besar, jika sampai mereka memisahkan diri maka yang tinggal di sini hanya separuh lebih, bagaimana sanggup menghadap gabungan antara Hui Lyong Kun dengan pasukan kota Taitong. Ia hendak berteriak memanggil kedua orang yang sudah hampir mencapai pintu itu, namun harga dirinya telah menjegahnya. Apa kata kedua orang itu kalau ia memanggilnya kembali? Tentu dirinya akan dikatakan takut ditinggalkan oleh mereka, tidak sanggup meneruskan perjuangan tanpa mereka berdua dan sebagainya. Akhirnya Pangeran Chulengong menatap saja langkah-langkah kedua orang itu dengan metu menyesal tapi juga angkuh. Kong Sun Hui yang mencoba mencegah keduarkannya itu, Saudara Li dan Saudara Chu, harap menahan diri dan mengingat perjuangan kita. Chu Yeok Tek mengibaskan tangan Kong Sun Hui yang memegang pundaknya itu sambil berkata keras, perjuangan itu perjuangan kalian sendiri. Jelek-jelek aku juga seorang shi chu, meskipun darah bangsawanku tidak sekental darah bangsawannya, tapi aku tidak sedih diinjak-injak seperti seorang budak seperti tadi. Lalu Kong Sun Hui beralih kepada Li Tiang Hong, Saudara Li, harap kau ingat akan. Sahut Li Tiang Hong getas, Saudara Kong Sun, jangan khawatir. Bersama Pangeran atau tidak, aku tetap setia kepada Kerajaan Beng. Hanya jika nyawaku sudah lepaslah maka perjuangan berhenti. Kita akan berjuang di tempat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi tujuan kita sama. Membebaskan tanah air. Agaknya Kong Sun Hui sudah tidak dapat mencegah lagi kedua orang itu untuk meninggalkan Laskar Culengong, bersama bers dengan pengikut mereka masing-masing. Namun sebelum mereka mencapai ambang pintu, tiba-tiba melayanglah sesosok bayangan yang langsung menghadang jalan mereka berdua, kedua orang itu menghentikan langkah mereka dan melihat siapa yang menghadang mereka, ternyata adalah Pangeran Chu Hin Yang. Chu Yeok Tek langsung menghunus goloknya karena mengira kepergiannya akan dirintangi, sedangkan Li Tiang Hong juga mengerutkan alisnya, menduga-duga apakah yang akan dilakukan Pangeran itu. Wajah Pangeran Chu Hin Yang ternyata tidak garang, bahkan nampak memelas sekali dengan matu yang basah berkaca-kaca. Lalu tanpa menghiraukan tangga gedung yang kotor oleh debu, ia berlutut di hadapan kedua orang itu dan menempelkan keningnya ke tanah berulang kali. Katanya dengan nada lembut, Li Chiang Kun dan Chu Chiang Bun Jin, Ketua Si Chu, Aku Chu Hin Yang menyembah kepada kalian untuk memohon agar kalian tidak meninggalkan. Laskar. Kasihanilah dinasti Beng Yang sengsara, tetaplah bergabung dan berjuang bersama kami. Jangan sampai perpecahan yang diakibatkan oleh kemarahan kita membuat perjuangan harapan seluruh rakyat Hanin, Elhanjur berkeping-keping. Aku mohon, aku mohon, jika kalian melangkah keluar juga maka kalian akan melangkai mayatku. Dan tahu-tahu di tangan Pangeran Chu Hin yang telah tergenggam sebilah pisau belati yang ujungnya ditempelkan ke ulu hatinya sendiri, sementara tubuhnya masih dalam sikap berlutut. Andai kata dihalang-halangi dengan mata melotot dan golok terhunus, barangkali Li Tiang Hang akan dekat menerjangnya. Namun dihalangi dengan ratap tangis Pangeran Chu Hin yang yang wataknya sudah dikenal baik olehnya itu, maka runtuhlah kekerasan hati Li Tiang Hang. Cepat-cepat ia pun melangkah maju dan dengan sikap terharu ia menarik Pangeran Chu Hin yang agar bangun dari berlututnya, sambil membujuk, jangan berlutut begitu, Pangeran, calon kaisar kerajaan Beng Yang Agung tidak boleh berlutut kepada siapapun. Penuhilah permintaanku. Baik, aku tidak akan membawa pergilaskarku, aku tetap di sini dan mendukung Pangeran Chu Hin yang sebagai calon kaisar Beng kata Li Tiang Hang tegas. Demikianlah dengan bujukan Pangeran Chu Hin yang, Li Tiang Hang akhirnya membatalkan untuk memisahkan diri dari laskar itu. Namun oleh dorongan kekecewaannya kepada tabiat Pangeran Chu Lengong, maka telah terucap secara tegas, bahkan diucapkan dua kali, bahwa Pangeran Chu Hin yanglah yang didukung oleh Li Tiang Hang sebagai kaisar apabila besok perjuangan mereka menang. Bukan Pangeran Chu Lengong, meskipun Pangeran Chu Lengong lebih tua. Pangeran Chu Lengong dan juga semua orang yang ada di tempat itu pun mendengar jelas-jelas ucapan Li Tiang Hang itu, dan hati mereka pun bergolak, paling aman adalah bungkam lebih dulu, mengikuti arah angin saja. Sedangkan Pangeran Chu Hin yang sendiri pun terkesiap, ucapan Li Tiang Hang yang terlalu terang-terangan itu membuatnya merasa tidak enak terhadap kakandanya sendiri, apalagi ketika diliriknya wajah Seng kakak menjadi gelap penuh dendam mendengar hal itu. Namun ia cukup lega bahwa ia berhasil mencegah Li Tiang Hang memisahkan diri, soal kakandanya salah paham, bisa dijelaskan kemudian. Kepada Chu Yoktek pun Pangeran Chu Hin yang menghimbau, kakanda Yoktek, aku harap kakanda memikirkan kembali keputusan kakanda. Memangnya disinilah letak kelemahan Chu Yoktek. Kepada siapapun ia selalu mengaku aku sebagai kerabat istana kerajaan Beng karena ia juga si Chu, dan ia paling jengkel kalau ada orang yang tidak percaya atau mentertawakan silsilah keluarganya yang sebenarnya ia karang sendiri itu. Maka ketika mendengar seorang pangeran seperti Chu Hin yang ini memanggilnya dengan sebutan, kakanda yang berbau kebangsawanan, maka separuh dari kemarahannya pun sudah hilang, hidungnya pun mulai kembang kempis karena bangga. Ia berharap agar pangeran Chu Hin yang mengulangi panggilannya tadi agar semua telinga di ruangan ini mendengarnya. Memang pangeran Chu Hin yang melanjutkan kata-katanya, kakanda, aku mohon kakanda pangeran ingat darah kerajaan Beng yang mengalir di tubuh kakanda. Relakah kakanda pangeran melihat negeri kita diinjak-injak bangsa Menchu karena kita kurang bersatu? Apakah kakanda pangeran hanya mementingkan koaitubun saja? Sekali ini kena. Bukan hanya kakanda bahkan kakanda pangeran, sebutan yang sudah lama ia dambakan. Maka Cuyok Pek pun segera menyahut meskipun masih dengan pura-pura menggerutu jengkel, baik, mengingat kita sekeluarga maka aku akan tetap di sini bersama laskarku. Tapi nasah hati baik-baik kakakmu itu, bukan dia saja yang syucu. Aku sudah memeras keringat dan kehilangan banyak anak buahku, di sini masih dimaki-maki juga seperti aku ini orang yang tak berharga sama sekali. Huh! Pangeran Cuhin yang berseri gembira mendengar kesanggupan itu, setelah mengucapkan terima kasih kepada Li Tiang Hang dan Cuyok Tek, maka ia pun minggir dan tidak menghalangi lagi kedua orang itu meninggalkan ruangan. Setelah kedua orang itu pergi, Pangeran Cuhin yang mendekati kakaknya dengan wajah yang berseri, katanya, Kakanda, akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan. Namun dengan wajah gelap dan mati yang memancarkan kedengkian, Pangeran Cuhlengong berkata sinis, baik buatmu sendiri, calon kaisar. Pangeran Cuhin yang terkejut, Kakanda, tunggu dulu, jangan salah paham. Dalam keprihatinan perjuangan kita yang masih lama ini, kurang pada tempatnya kalau kita belum-belum sudah memperebutkan tahta. Karena Pangeran Cuhlengong berjalan ke arah ruang dalam, maka adiknya berbicara. Sambil mengikutinya dari belakang, namun sikap Pangeran Cuhlengong sama sekali tidak mendengarkan apapun yang diucapkan adiknya itu. Bahkan daun pintu dibantingkannya keras. Keras sehingga hampir saja membentur hidung adiknya. Pangeran Cuhin yang memandang pintu yang tertutup rapat di depannya itu sambil menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Pintu yang rapat itu seakan melambangkan pula pintu hati kakaknya yang juga rapat dan tertutup dari penjelasan apapun juga. Ia menoleh ketika merasa sebuah telapak tangan menepuk pundaknya dari belakang, ternyata Kong Sun Hui. Kakanda tidak mau mendengar penjelasan apapun daripadaku, keluh Pangeran Cuhin yang dengan hati yang pedih, kata-kata Li Chiangkun tentang calon kaisar tadi agaknya telah melukai hati kakanda dan ia marah kepadaku. Tenanglah, Pangeran. Nanti lama-kelamaan kemarahannya akan reda juga dan kalian dapat berbicara sebagai sepasang kakak beradik yang selama ini rukun-rukun saja bukan? Mudah-mudahan begitu, Kong Sun Chiangkun. Ketika malam tiba, maka di desa tempat pertahanan terakhir Laskar Culengong itu telah terjadi sesuatu. Orang-orang dari gerombolan-gerombolan Ngo Paha Wee, Tiat Hei Pang dan Kang Li Ong Pang yang sudah patah semangat karena kehilangan pemimpin-pemimpin mereka, mulai merasa tidak ada gunanya bertempur lebih lanjut di pihak Pangeran Culengong. Dulu mereka memang terpikat janji-janji mulu Pangeran Culengong yang menjanjikan kedudukan enak dan kekuasaan besar apabila perjuangan berhasil, tapi setelah mereka mengalami sendiri jalannya pertempuran tadi siang, semangat mereka pun patah. Bagaimana mungkin sebuah Laskar yang berjumlah jauh lebih banyak dari musuh dan tinggal selangkah lagi di ambang kemenangan, tiba-tiba malah berbalik terpukul mundur dalam kekalahan, kehebatan pasukan naga. Terbang kerajaan Menchu benar-benar telah mengguncangkan jantung mereka, dan mereka tidak punya sisa keberanian sedikit pun untuk meneruskan perlawanan. Melawan Hui Leong Kun sama saja dengan membenturkan kepala sendiri ke batu karang, demikian rata-rata mereka berpendapat. Maka mereka pun berbisik-bisik satu sama lain, mencoba mengetahui pendapat teman-temannya. Apakah masih ada gunanya kita mempertaruhkan nyawa buat pangeran itu seorang anggota-anggota HWE yang bertubuh tegap dan berberwokaku berbisik kepada temannya yang diketahuinya sebagai anggota Tiat Jipang. Beberapa orang itu tengah duduk melingkari sebuah api unggung di sebuah kebon kosong yang dijadikan tempat istirahat mereka dalam desa. Orang Gow Pahwe yang bertanya itu tahu pula bahwa orang-orang Tiat Jipang yang ditanai itu tengah sibuk mengunyah daging bakar, namun disempatkannya juga mulutnya untuk menyahut, tidak ada gunanya lagi. Kalian orang-orang Gow Pahwe dan kami orang-orang Tiat Jipang bernasib sama saja. Tanpa pemimpin kita, maka suara kita tidak terwakili dalam setiap perundingan, maka kita tidak lebih dari potongan-potongan kayu bakar yang akan dilempar-lemparkan sebagai umpan ke tengah-tengah api peperangan. Lalu golongan gol dengan lain dalam laskar inilan yang akan memetik keuntungan. Pembicaraan antara orang Gow Pahwe dan orang Tiat Jipang itu ternyata menarik perhatian beberapa teman-teman mereka untuk duduk berkerungun dan ikut mendengarkan maupun menanggapi. Ketika orang Gow Pahwe itu melihat bahwa yang mengerungunnya itu adalah orang-orang senasib dengan mereka, maka dia berani melanjutkan pembicaraan, kita tidak ingin dijadikan umpan. Kita harus melarikan diri malam ini juga, kalau menunggu sampai pagi kita akan keburu diserbu oleh tentara kerajaan. Lari meninggalkan laskar itulah yang berbisis-bisik dari telinga ke telinga di kalangan laskar yang putus asa itu. Dan bukan cuma dibisikan, tapi dilaksanakan juga. Satu-dua orang menyelundup keluar desa, ada yang memanjat dinding. Namun ada pula yang terang-terangan dengan membunuh teman mereka sendiri yang sedang menjaga pintu gerbang, lalu kemudian membuka pintu gerbang dan mereka pun kabur dalam kelompok yang berjumlah besar. Demikianlah berlangsung sampai pagi. Bahkan yang ikut minggat bukan cuma orang-orang Gow Pahwe, Tiat He Pang dan Kang Leong Pang yang putus asa, tapi juga sebagian orang-orangnya Li Tiang Hang dari Hun Lem karena mereka telah bosan menjalani perang selama belasan tahun, dan juga sebagian dari orang-orang Jit Goat Pang yang takut mati. Keesokan harinya, ketika Pangeran Chulengong menyuruh memberikan seluruh laskar di sebuah lapangan di pinggir desa, terkejutlah ia ketika melihat laskarnya susut hampir separoh lebih. Apakah yang lain-lainnya belum bangun tidur? Ia bertanya kepada Kong Sun Hui yang berdiri mendampinginya. Bangunkan mereka dan beri peringatan keras kepada mereka. Baik, Pangeran. Tapi sejenak kemudian Kong Sun Hui sudah datang kembali dengan air muka yang aneh. Lapornya, mereka bukannya belum bangun, Pangeran, tetapi semalam agaknya mereka telah minggat meninggalkan laskar demi keselamatan diri sendiri. Apa? Pangeran Chulengong melonjak karena kagetnya. Hampir saja kata-kata makian menghambur lagi dari mulutnya. Namun ketika terpandang olehnya wajah Li Tiang Hang dan Chu Yoktek yang tegang itu, maka Pangeran pun menelan kembali maki-makian yang sudah siap disemburkan itu. Ia khawatir Li Tiang Hang akan marah seperti kemarin sore, dan jika sampai ia ikut-ikutan meninggalkan laskar pula, maka laskarnya benar-benar akan berantakan. Sesaat Pangeran Chulengong kebingungan harus berbuat apa menghadapi kekacauan dalam laskarnya itu. Tanyanya kepada semua yang hadir, kalian punya pendapat? Li Tiang Hang segera maju ke depan dan memberi hormat. Katanya, hamba punya pendapat, Pangeran. Agaknya kekuatan kita telah menjadi sangat lemah sehingga tidak mungkin membendung pasukan lawan. Kita harus bijaksana dalam mengukur kekuatan diri sendiri dan kekuatan lawan. Lebih baik kita mundur ke gunung lebih dulu, sambil bertahan dan menyusun kekuatan. Di gunung kita akan sulit untuk diserang. Pangeran Chulengong mengerutkan alis, aku kira pendapatmu kurang tepat Li Tiang Kun. Lari terbirit-birit seperti anjing kena gebuk yang demikian itu hanya akan membuat laskar kita bertambah merosot semangatnya. Dan jika kita balik ke persembunyian kita yang pengap itu, entah kapan lagi kita mendapat kesempatan seperti ini untuk bangkit. Menegakkan kepala kita dan mengibarkan bendera perlawanan secara terang-terangan Li Tiang Hong pun mengundurkan diri. Kupinya agak merah karena dikatakan seperti anjing kena gebuk. Andai kata ia tidak terikat janji dengan pangeran Chulengong, ia lebih senang memisahkan diri saja dan berjuang sendirian di Hun Lam sana. Di sini ia berjuang bersama dengan seorang yang keras kepala, harga dirinya berlebih-lebihan, namun bodoh dalam hal siasat perang. Maka Li Tiang Hong merasa lebih baik diam saja. Jika bertengkar malahan akan menimbulkan perpecahan di dalam tubuh laskar sendiri, sebab pangeran Chulengong pun punya pengikut-pengikutnya yang setia, yang siap menjalankan semua perintahnya tidak peduli benar atau salah. Sebenarnya, yang masih ada dalam perasaan pangeran Chulengong itu tidak lain adalah perasaan sakit hati yang belum hilang sejak perdebatan kemarin sore. Ketika Li Tiang Hong mengatakan bahwa dirinya hanya enak-enak di dalam rumah sementara Li Tiang Hong, dan lain-lainnya berada di medan perang, juga ucapan Li Tiang Hong bahwa pangeran Chulengong yanglah calon kaisar kerajaan Beng, bukan dirinya. Karena itu, setelah berpikir semalaman segera pangeran Chulengong merasa bahwa pengaruhnya atas laskar telah disaingi oleh pengaruh adiknya sendiri. Ia memutuskan bahwa ia harus berani bertindak berani agar pengaruhnya tidak terdesak oleh pengaruh adiknya. Katanya, kalau kita setia kepada kerajaan Beng, kita akan menunjukkan kepada musuh bahwa kita masih sanggup memberi pukulan mematikan buat mereka. Siapkan seluruh laskar. Aku sendiri akan memimpin prajurit-prajuritku di depan pasukan. Yang bernyali kecil dan tidak bersedia berkorban, silahkan minggir dari barisanku. Orang-orang yang ahli dalam peperangan seperti Li Tiang Hong dan Kong San Hoi diam-diam mengeluh dalam hati. Kera bertempur pangeran Chulengong yang hanya didasari kemarahan tak terkendali, keberanian atau Kesetiaan dan kata-kata muluk yang tidak berpijak pada kenyataan itu, jelas bukan kera bertempur yang baik. Hanya akan menghambur-hamburkan nyawa manusia saja. Tapi menilik sikap pangeran Chulengong saat itu, agaknya perintahnya itu sudah tidak dapat ditarik lagi. Pangeran Chulengong sendiri ingin menjadi pahlawan di medan perang dan semua pengikutnya harus mengiringinya. Bagaimana ini bisik Kong San Hoi kepada Li Tiang Hong? Nanti diam-diam kita atur sendiri barisan kita setelah ada di medan perang, sahut Li Tiang Hong sambil berbisik pula. Bukan karena kita tidak taat kepada pangeran, tetapi sekedar bertindak menurut ilmu perang agar tidak hancur sama sekali oleh musuh. Kalau maunya pangeran sih langsung menyerbu saja, tidak dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi di saat orang-orang itu mempersiapkan diri, tiba-tiba seorang laskar berlari-lari masuk dengan gugupnya menghadap pangeran Chulengong. Lapornya, ampun, pangeran, hamba menghadap tanpa dipanggil. Pasukan musuh sudah terlihat di sekeliling desa dan mengepung desa ini dari empat arah. Pangeran Chulengong dan panglima-panglimanya terkejut. Dan belum lenyap rasa kejut mereka, di luar sana sayup-sayup telah terdengar sorak-sorai orang bertempur, agaknya pasukan musuh sudah mulai merangsak ke dinding sekitar desa, dan laskar pemberontak sedang mempertahankannya. Dalam keadaan seperti itu, nampaklah bahwa pangeran Chulengong bukan seorang panglima perang yang baik. Tadi ia bicara dengan gagah katanya akan menyerbu pasukan musuh, namun setelah mendengar bahwa musuh sudah menggempur lebih dulu, maka ia pun menjadi gemetar dan jatuh terduduk di kursinya yang berukir indah itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Untunglah pangeran Chulengong yang lebih tenang dari kakandanya itu, segera dialah yang mengatur pertahanan meskipun harus minta. Persetujuan kakandanya, Li Ciangkun, Kongsun Ciangkun dan kakanda Chuyoktek, cepat pimpin pasukan kalian masing-masing untuk mempertahankan tembok kota sebelah barat, utara dan timur. Aku mempertahankan selatan. Bagaimana kakanda, saya tuju? Meskipun dalam beberapa hari terakhir ini pangeran Chulengong sangat dengki dan bahkan benci kepada adiknya yang dianggap akan menyaingi kekuasaannya itu, namun dalam kebingungannya maka usul adiknya itu tanpa pikir panjang disetujuinya dengan sebuah anggukan kepala tapi ia masih bertanya, Kalau semuanya menjaga benteng, siapa yang melindungi aku disini? Suaranya itu diucapkan tanpa malu-malu lagi. Andai kata suasana tidak sedang tegang dan tidak khawatir pangeran Chuhin yang tersinggung, ingin rasanya Li Tianghang tertawa terbahak-bahak melihat sikap pangeran Chulengong itu. Sesungguhnya pangeran itu bukan seorang yang tidak becus sama sekali. Ilmu pedangnya, didikan Hoa Sanpei, dan dalam penyerbuan penjara kerajaan tempoh hari bersama para pendekar, dia ikut serta pula. Namun kali ini keberaniannya sudah terlanjur menjadi susut setelah mengalami kekalahan bertubi-tubi bagi laskarnya itu. Pangeran Chuhin yang segera menjawab, biarlah Chulengong bersama seratus anak buahnya menjaga kakanda di sini. Yang disebut Chiu Chiang Kun adalah seorang perwira kerajaan Beng bernama Chiu Heng yang bertampang kambing bandot. Ia anggota Jet Goat Pang yang kedudukannya lebih rendah sedikit dari Kong Sun Hui, dan ilmu silatnya pun lumayan juga. Setelah pangeran Chulengong mengangguk, maka barulah para pentolan laskar pemberontak itu bubar untuk mengatur barisannya masing-masing. Sementara sorak-sorai di sekeliling desa makin riuh, menandakan semakin sengitnya pertempuran. Biarpun laskar pemberontak semangatnya tidak setinggi hari-hari kemarin, namun karena mereka dalam kedudukan yang lebih baik, yaitu bertahan di atas dinding-dinding yang terbuat dari batu dan tanah liat itu, maka mereka dapat memberikan perlawanan yang cukup baik. Tidak mudah bagi pasukan Hui Lyongkun untuk merebut dinding, meskipun mereka menyerang dari segala penjuru dengan panah dan lembing, bahkan dengan bandil-bandil batu. Ketika itulah Hat Suji muncul dari sebelah timur. Di tangannya ia membawa sebuah-sebuah bandil besi sebesar semangka yang digantungkan seutas rantai panjang. Bola besi itu dicat warna bergaris-garis hijau dan kuning sehingga mirip sebuah semangka yang segar. Itulah senjata milik ketua Kang Lyongpang, Ji Tai Hao, yang kemarin tewas. Kemarin Hat Suji melihat bagaimana Ji Tai Hao menggempur pintu gerbang desi hanya dengan dua kali hantam saja, maki timbul pikiran Hat Suji untuk menggempur pintu gerbang pertahanan terakhir culengong itu dengan kera yang sama pula. Hat Suji yang bertenaga besar dan berjulukan Ta Imohem, beruang gurun. Itu pun ni rasa ia sanggup berbuat seperti danpa yang diperbuat oleh Ji Tai Hao kemarin. Itu lebih cepat daripada menyuruh para prajurit untuk menggotong sebatang balok besar dan memukulkannya berulang-ulang ke daun pintu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!